Hai jumpa lagi dengan review busaka jimatan untuk kali ini saya akan mereview sebuah busaka Hai jimatan ya busaka Hai jangkung klewer Hai pamornya sudah enggak agak lumayan tidak awas lagi nih ngamati Hai kayak pamor adeg Hai menjelas busaka jangkung disebut jangkung karena ada tiga luk satu dua tiga Hai satu dua tiga Hai entah ini sebenarnya tiga apa lima ya kalau kita hitung dari sini lima satu dua tiga empat lima Hai ya tapi ketika keduanya filosofinya cukup bagus jadi kalau tiga Sri lunggo dunyo Hai berarti jatuh pada dunyo atau harta Hai seandainya Hai ke hitungan lima ada Sri lunggo dunyo loro pati Hai ke hitungan pati jadi bisa jadi Hai cinta target akan terbawa sampai mati ya jadi kita ambil positifnya saja Hai kemudian pesinya cukup bagus ya ada bulatan lingga khasnya lewat dan ini tembus tembus ya tembus Hai walaupun ah ini sangat apa rapet sekali ya kemudian eh ini yoninya juga cukup panjang atau lebar ya Hai saya suka busaka-busaka jimatan ini karena sekalipun ini busaka sederhana busaka dengan bahan yang Hai apa eh minip tapi biasanya bahwa isoterinya cukup kuat ya Hai dan ini pun sudah dipesan makanya dari lima busaka review hari ini semuanya sudah terbayar termahar lunas sehingga saya kita harus cepat-cepat bikin konten untuk menyingkat waktu untuk packing dan pengiriman ya bagi sahabat yang ingin Hai mengirim menginginkan busaka dari kami silahkan aja untuk langsung ke WA kami ya ini busakanya bagus sekali Hai original tua ya dan telah tampak guratan-guratan dimakan usia ya Hai ukuran sebenarnya nah Hai jadi ini tidak disarankan untuk ditaruh di dompet jadi sebetulnya busaka apapun tidak pernah kami rekomendasikan ke penyimpanan di dompet karena satu pengalaman murid atau kru layar ireng yang menyimpan di dompet kemudian eh karena pas duduk patah ya kebetulan waktu itu dia punya busaka kayak gini ini patah jadi dua terus kemudian agak sengkolok atau istilahnya orang Jawa itu kesialan atau kesipu ya eh kemudian putus sama pacar dan mendekati lawan jenis cukup susah akhirnya eh saya larung saya larung di laut ya kita buang di laut supaya energinya bebas dan tidak membelenggu kru kami setelah itu yang bersangkutan kita ruwat untuk mandi buang sengkolo dan mencukur rambutnya di sungai untuk di hanyutkan sekarang Alhamdulillah eh auranya mulai bersih lagi mulai bagus lagi ya demikian mudah-mudahan sahabat layar ireng semua menyimpan busakanya kalau memang untuk kepercayaan diri dibawa kemana-mana ya pakai tas kecil aja ya waste bag gitu ya oke demikian mudah-mudahan informasinya bisa diterima dan bisa serap dengan baik dan menjadi pengetahuan ambil baiknya lupakan kekurangannya ya sehingga kita di forum tidak perlu berdebat dan tidak perlu saling menjatuhkan salam